Selamat pagi Local Farmers, hari ini kita berkunjung di kebun Bali Local Farm Ini bibit durian Nusangking, support dari buleleng agro Sudah dorobus bagus, kalau di kebun ini Nusangking sangat cocok Tapi di kebun sebelah kurang begitu bagus Mungkin ada perbedaan nutrisi tanah Jadi sekarang kita jalan-jalan di kebun manggis Di sini full manggis Full manggis Full manggis yang kita punya di Bali Local Farm Jadi ini manggisnya sudah ada keluar beberapa pentil-pentil bunga Ini dia keluar Ini keluar, banyak keluar Itu keluar Bahagia sekali rasanya Dengan perawatan maksimal Kemarin kita kocor di urin Dikasih hujan Dikasih hujan Ya, terubes Habis dikocor dulu Kita kasih kotoran sapi Kita tambahkan berapa sedikit bupuk Kimia sintetis Menyebabkan dia keluar bunga Ya, jadi inilah kebun sudah Kebun Bali Local Farm Bagi yang ingin berkunjung ke sini Silahkan mampir ke sini Mumpung Sedang berbunga Nanti saat berbuah Kalau mau datang sini Silahkan petik Petik buahnya Kita timbang Berakalikan harganya Kalau sekarang masih bisa Jalan-jalan foto-foto Kalau nanti tergiur Sama bunganya Yang banyak ini Ya Aduh ya Banyak sekali keluar Bisa ini sampai Pangkung ini jalan-jalan kita Pangkung di sini itu Kayak apa ya Pangkung Paloh Ceruk Ceruknya ya Semua keluar Ini pagar Kita kasih apokat Miki Pemberian sahabat saya Dari Beli Pak Juli Pak Tert Julial Tuan dari Sekumpul Ya Ini juga Beli Di Pak Tert Juli Sudah terubus Pak Tert Juli Ininya Lemonnya Nanti Bisa buat Jus Lemon Inilah Kebun kita Bali Local Farm Jalannya Sudah Di Apa ya Dibuat Cuma Belum di semen Tinggal di semen Tinggal di semen Bisa bawa motor Sini Kita mupuk Jadi gampang Panen Jadi gampang Ini kalau Apa Kalau Manggis Agak Apa Agak Rimbun Atau Agak Diep Kalau Bahasa Badanya Kalau Bahasa Indonesia Terlalu Banyak Naungan Kemarin Lihat Ini Bekas Pohon Jati Kamalinan Kita Sudah Debang Ini akibat Kalau Tidak Didebang Daunnya Berjamur Sekarang Ini Terubusnya Semoga Tidak Berjamur Karena Pohon Jati Kamalinan Sudah Kira Debang Ada Juga Itu Durian Lokal Rasanya Mantap Mantap Durian Lokal Dia Belum Punya Nama Ini Kalau Mau Kasih Nama Silahkan Yang Punya Nama Durian Lokal Saya Sini Banyak Sekali Ada Pohon Manggis Yang Kecil Kecil Harusnya Ini Sebesar Yang Tadi Karena Disini Kemaren Banyak Tanaman Jati Kamalinah Dia Ternah Ungi Jadi Proses Perkembuhannya Sangat Lambat Itulah Yang Menyebabkan Manggis Kita Agak Gerdil Ini Manggis Mungkin Orang Tua Saya Tanam Waktu SD Tapi Saya Ingat Waktu Itu SMP Kelas Satu Saya Sudah Nyiram Nyiram Ini Tanaman Manggis Pake Air Saya Ambil Air Disana Itu Di Bawah Ada Sumur Disana Tuh Disana Keliatan Ya Itu Sudah Sumur Kita Ambil Air Disana Jalan Kesana Naik Kesini Baru Kasih Satu Satu Ember Setiap Pohonnya Jadi Ya Dari SMP Kelas 1 Saya Sudah Nyiram Ini Manggis Sekarang Sudah Besar Begini Ya Kita Nikmati Sama-sama Hasil Jelih Payah Keluarga Ya Ini Juga Duren Lokal Ini Kurang Diseman Semen 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 Bagus Nyalanya Ini Manggis Kita Lagi Banyak Dia Yang Mau Kerjasama Jual Beli Manggis Silahkan Hampir Kemari Kita Di Banyu Seri Dan Di Perampas Ada Hampir Ribuan Pohon Manggis Ribuan Pohon Manggis Yang Bisa Kita Kerjasamakan Dengan Sarat Kerjasama Jelas Dan Saling Menguntungkan Manggis Yang Ekstrim Saya Akan Perlihatkan Bunga Manggis Yang Ekstrim Ini Tidak Terlalu Strim Yang Ini Nah Kelihatan Nggak Di Video Yang Merah Merah Semua Buah Manggis Yang Merah Merah Kuping Merah Merah Itu Semua Buah Manggis Ini Lihat Lihat Manggis Semua Semua Buah Manggis Itu Juga Ini Ada Kendala Juga Sedikit Rontok 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 Sedikit Nah Sekarang Saya Akan Perlihatkan Yang Ekstrim Ini Dia Itu Semua Itu Semua Buah Manggis Terlalu Ekstrim Mungkin Perlu Nyortiran Saya Nggak Bisa Naik Sampai 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 Dari Mana Gak Tidak Sampai Buah Manggis Semua Semua Manggis Manggis Semua Ini Saya Rasa Ini Pergamaan Modrici Agar Nanti Buah Manggis Nya Mau Super Besar 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 Ini Ada Buah Yang Berganda Artinya Berganda itu dalam satu pucuknya ada yang isi dua gitu kemarin mana saya lihat ya ada yang berganda jadi kalau yang berganda itu disini kan sudah ada disini keluar lagi satu dia atau bertiga dia keluar 123 tuh tuh menyebabkan buah sangat kecil-kecil Tartur lagi lanjut tur lagi tur sini juga ada beberapa ya disipur saja untuk kosong ini baru muncul petil kecil semoga musim panasnya berlanjut lagi sedikit sehingga bunganya ini bertahan tidak rondok ini yang besar bro ada yang besar malah sedikit buah-buah perawatan rutin bawah petang kita bersihkan isi serasahan-serasahan apa organik bukan organik bah material organik material organik belum menjadi organik ya kalau nanti udah jadi selanjutnya udah hancur udah jadi nutrisi sekarang ini namanya masih ini material organik ya ini pesan penyelah saja pesannya ini juga banyak ini lubang lubang kompos tempat membuang-buang kompos tempat membuang-buang organik material material organik ini juga banyak ini tidak keluar ini tidak keluar sampai sana disana saya anter sampai di ujung sana kita punya manis ini dia karena dinaungi oleh pohon kelapa inilah penyebabnya muncul totor-totor putih nih daunnya tidak mau bersih ya ya begitulah ini kita juga tanam apokat ini apokat kalau ini ini apokat lokal enggak tahu jenisnya apa enggak lokal diselah topar Aduh ini lihat kayaknya ini kurang nutrisi kecil-kecil sekali dia Hai isi banyak mungkin sehari nggak habis kalau dipetik oleh sedih ada satu orang harus lebih dari satu orang nanti langsung sehari nanti nih lubang-lubang kompos kita bangkupos bangkupos nanti rencana saya membuatkan lubang biopori satu pohon empat lubang di pohon empat lubang 1234 untuk memasukkan buku organik cair yang akan coba kita aplikasikan urin atau pgpr organik cair yang lain ya masih tak belajar ini juga ada aku kat yang tadi sama yang beda dong ya mungkin beda varitasnya nih ada sedikit tuh di pojokan tapi buahnya masih kecil-kecil kemungkinan ini ha susah kalau tidak ditambahin nutrisi susah mencari lebih super tapi kita yakinkan akan tambahkan versi untuk membuat buahnya besar Hai ini ini ada satu pohon kita yang tidak begitu bagus agak kurus karena bawahnya tanahnya padas keras mungkin akan kita masukkan nutrisi biocar dan nutrisi lainnya organik dari atas menggunduk sehingga ini dapat bertahan begitu ya baik lanjut kita sampai di sini gitu lanjut trackingnya muter gitu kalau kawan-kawan ingin kita akan berkunjung ke balokan nanti kita akan penuhi tanaman buah disini maksudnya tanaman buah jambu kristal lima apalagi jambu Delhi yang gitu yang kecil-kecil sehingga kawan-kawan bisa berfoto dan tahu jenis 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 buah yang ada di lingkungan kita gitulah enggak ini kan udah ada ini ini lemon tapi lemon kan nggak bisa kita makan langsung mungkin nanti akan saya tambahkan jeruk belok disana jeruk kita mani atau yang lain-lain jujur lima itulah bagaimana makankah kawan-kawan tertarik untuk berkunjung kemari ya selama saya ada waktu saya akan temani untuk berkunjung ke Bali lokal farm baik jika ada pertanyaan dari kawan-kawan ada saran dan masukan atau ingin berkunjung silahkan komen silahkan bertanya silahkan memberi saran ya terima kasih salam petani lokal keren